Pemda Kunawe Utara menggelar rembuk stunting yang diikuti perangkat daerah, OPD dan Forkopimda di salah satu hotel di kota Kindari. Bupati Kunawe Utara Ruksamin mengatakan melalui rembuk stunting ini, pihaknya membentuk lokus penanganan stunting di 52 desa, 10 kecamatan. Selain itu, Pemda Kunawe Utara meluncurkan program pemanfaatan kebun pekerangan atau PPKP sebagai upaya pemenuhan gizi nabati yang organik. Salah satu upaya dalam mencegah stunting Pemda Kunawe juga mengganding kantor Kementerian Agama setempat dalam memberi penyeluhan bagi para calon pengantin. Perlu kami sampaikan bahwa program penurunan stunting ini adalah program yang bersifat nasional. Kemudian kita juga di pemerintah daerah, itu menjadi salah satu bagaimana tujuan kita membangun agar melahirkan generasi yang sehat, tumbuh, sehat, suhu, dan pemikiran pola pikir yang baik. Itu tujuannya stunting. Karena stunting bukan hanya diukur dari tubuhnya yang kerdil, kurus, pendek, apa semua, tapi termasuk dengan otaknya. Nah, kita akan mempersiapkan, selesai visi kita, Pemda Kunawe Utara sejahtera dan berdaya saing. Bagaimana kita berdaya saing kalau nanti kita akan melahirkan generasi yang lebih kecil. Saat sekarang ini, angka stunting di Kabupaten Pemda Kunawe Utara sudah jauh di standar nasional. Kita sudah berada pada posisi 10,4 persen. Target nasional nanti 2024 itu sampai 24 persen targetnya. Tapi kita sudah 10. DPRD Kunawe Utara mendukung penuh penganggaran untuk penurunan angka stunting di wilayah Kabupaten Kunawe Utara. DPRD Kunawe Utara Tercatat saat ini, angka kasus stunting di Kunawe Utara berada jauh dari standar nasional, yakni sebesar 10,4 persen. Tim Liputan melaporkan dari Kunawe Utara. Tercatat saat ini, angka kasus stunting di wilayah Kabupaten Kunawe Utara. Tercatat saat ini, angka kasus stunting di wilayah Kabupaten Kunawe Utara. Tercatat saat ini, angka kasus stunting di wilayah Kabupaten Kunawe Utara.